Intro Salam suciutra berita hari ini di petik dari Malaysia Gazette Najib patut mohon batal sabitan SRC International lebih awal Kuala Lumpur bekas Perdana Menteri Datu Seri Najib Razak Sebutnya membuat permohonan membatalkan sabitan kes penyelilingan dana Berjumlah RM42 juta milik SRC International Sendirian Berhan lebih awal Menurut Peguam Datu Abdul Farid Abdul Ghafor Najib seharusnya memukakan permohonan berkenaan Ketika perbicaraan tersebut berlangsung di peringkat Mahkamah Tinggi Permohonan Datu Seri Najib untuk membatalkan pensabitan kes Berkaitan SRC International Babila mendakwa Hakim Datu Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali Mempunyai konflik berkepentingan Sepertinya dibuat lebih awal Semasa perbicaraan yang panjang Di peringkat Mahkamah Tinggi lagi Kata Abdul Farid kepada Malaysia Gazette Bekas Presiden Majelis Peguam Malaysia itu diminta mengulas mengenai laporan media Pada 7 Jun lalu bahwa Najib telah mengharapkan pasukan Peguamnya Untuk membuat permohonan membatalkan sabitan kes penyelilingan dana milik SRC International Antara alasan yang diberikan Najib adalah karena Muhammad Nazlan yang menjatuhkan hukuman terhadapnya pada Julai 2020 Pernah menjawab jawatan setiap syarikat dan ketua penasihat undang-undang Kumpulan Maybank pada 2012 Hakim itu juga gagal mendedakan peranan beliau dalam pinjaman yang dilakukan 1MDB Daripada Maybank bagi pengambil alihan Tanjung Energy Holding sendirian berhan Sementara itu Abdul Farid berpendapat Muhammad Nazlan sudah membuat pertimbangan yang sebetulnya Sebelum bertindak sebagai Hakim Bicara untuk kes tersebut